Menyambut bulan suci Rabadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, bajak brand lokal mengeluarkan koleksi busana terbaru bertema puasa dan pesona. Salah satu koleksi yang dikeluarkan hadir dengan warna dan model yang lebih bervariasi. PT Fashion Global Sejahtera melalui brand kenamaannya Polire, kembali meluncurkan koleksi busana wanita terbarunya bertema puasa dan pesona, yang digelar di Kwik Glam Kemang, Jakarta Selatan. Peluncuran koleksi terbaru yang dikeluarkan ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1945 Hijriah. Istri Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sri Suparni Bahlil berharap, ke depan Polire tidak hanya bermain di pasar lokal, tetapi bisa merambah pasar dunia. Sehingga Indonesia tidak lagi menjadi target market internasional, tetapi dapat memproduksi sendiri dengan mutu dan kualitas yang tidak kalah dengan cemana terkenal dunia. Teman-teman para pelaku UMKM juga supaya sama-sama sukses bersama ya, dan juga berproses, karena selama saya melakukan pembinaan-pembinaan untuk para pelaku UMKM, banyak sekali juga kendala-kendala. Nah kalau ada teman-teman yang mendukung ini, saya sangat berterima kasih sekali dan selalu mengajak teman-teman untuk semua. Dan Alhamdulillah saat ini banyak sekali teman-teman yang sangat peduli ya, sangat peduli. Founder sekaligus CEO PT Fashion Global Sejahtera Susi Ginting mengatakan, selain mengikuti tren pasar, ia menerapkan strategis bisnis dengan memanfaatkan momen-momen khusus, seperti Ramadan dan Idul Fitri termasuk tahun ini. Tapi memberikan support juga secara psikologis bahwa produk dalam negeri itu juga berkualitas loh, gitu. Ayo kita sama-sama bersama-sama semuanya saling support, dari kita oleh kita untuk kita. Kita tidak hanya sekedar menjadi market dari internasional, tetapi kita bisa memarketkan untuk go internasional. CEO PT Fashion Global Sejahtera Susi Ginting mengatakan, Polirim membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menyiapkan koleksi khusus edisi Hari Raya tahun ini.